Bali Demokrasi Forum ke-12 digelar di BNDCC Nusa Dua Bali. Dihadiri perwakilan dari 90 negara serta 7 organisasi internasional. Mengusung tema demokrasi inklusif, BDF hadir untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai demokrasi yang inklusif. BDF merupakan platform untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam berdemokrasi atau isu-isu terkait demokrasi. Dalam sambutannya Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengatakan demokrasi berhasil ketika demokrasi bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi dalam proses demokrasi. BDF tahun ini juga menyoroti tentang pemberdayaan peran perempuan dalam demokrasi. Ini tercermin dalam panel diskusi yang membahas Women Leadership Inclusion and State of Democracy di mana pembicaranya adalah 4 Menteri Luar Negeri Perempuan dari negara Kenya, Australia, Namibia, dan Indonesia. Isu partisipasi perempuan menjadi salah satu nilai yang secara khusus disoroti oleh BDF tahun ini. Peningkatan peran perempuan sangat penting dalam proses demokrasi dan saya sangat gembira karena memang kita sudah merencanakan akan ada 4 Menteri Luar Negeri Perempuan yang bicara di dalam satu panel yaitu Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri dari Namibia, Menteri Luar Negeri Australia, dan juga Menteri Luar Negeri Kenya dan kita nanti akan membahas mengenai Women Leadership Inclusion and State of Democracy. Dan keempatnya ini mewakili 3 benua yang berbeda, Afrika, Asia, dan juga Australia. Lebih lanjut disampaikan, bagi Indonesia demokrasi inklusif bisa didorong jika kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat dijaga. Peran perempuan terus ditingkatkan dan keterlibatan pemuda sebagai pilar demokrasi masa depan dapat terus diperjuangkan. BDF ke-12 diselenggarakan dengan 4 panel secara paralel yang mempresentasikan pilar BDF seperti panel Government Forum, Civil Society and Media Forum, Youth Forum, dan Business Community Forum yang untuk pertama kalinya BDF menggelar pertemuan dengan kelompok pelaku bisnis yang tergabung dalam BDF membahas tentang ekonomi inklusif. BDF berlangsung selama 2 hari mulai 5 Desember sampai 6 Desember 2019. Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas Dewata